Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara telah rampung hingga 82 persen. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut Juli akan mulai berkantor di IKN. Basuki Hadi Mulyono menyebut pembangunan di IKN saat ini telah rampung hingga 82 persen. Menurut Basuki setelah tanggal 20 Juli mendatang seluruh pembangunan di IKN akan terlihat bentuknya termasuk rumah dinas menteri. Namun kepindahan pejabat negara di IKN akan dilakukan bertahap setelah Agustus. Insya Allah akan selesaikan pada Jokowi. Berapa kecayaan? Rata-rata 82 persen. Nanti kemudiannya kapan terutup menteri-menteri ini? Lalu kepinggahnya nanti setelah Agustus. Karena Agustus dipakai dulu. Fasilitasnya perutupu pacaran di IKN. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut akan berkantor di IKN setelah infrastruktur transportasi seperti airport dan jalan tol selesai. Kedua infrastruktur tersebut ditargetkan rampung pada Juli. Terkait pembangunan IKN pada 30 Januari 2023, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono bilang akan ada 47 tower yang dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri harus rampung pada Januari 2024. Sementara pada 31 Mei, Basuki menargetkan lapangan upacara sudah siap pada Juli 2024 bersama kantor kementerian koordinator, perumahan menteri, dan 12 tower hunian ASN. Sementara Menteri PAN-RB, Azwar Anas pada 17 April 2024 menyebut pada tahap awal pemerintah akan memindahkan 11.916 ASN dari 38 kementerian dan lembaga secara bertahap. Pada 21 Mei 2024, Azwar Anas menyebut pertama skenario 14.000, skenario 11.000, skenario 6.000, dan terakhir skenario 3.216 yang pasti rencana pemindahan ASN ke IKN tidak sebelum Agustus. Lalu pada 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo memastikan persiapan 17-an di IKN hampir final. Kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus.